Perlu nggak sih kita meng-update driver yang ada di PC kita? Windows kamu masih banyak kan? Ganti original, malulah! Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pake GoPay dan OVO di cdkeysales.com Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapet diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapet lisensi Windows original yang bisa langsung dipake untuk mengaktivasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Kenapa disebut dengan driver? Karena hampir sama seperti kendaraan, driver ini adalah yang bertugas untuk mengendalikan hardware kita agar bisa bekerja sebagaimana mestinya di sebuah sistem. Jadi ceritanya kalau hardware itu dibuat dengan memanfaatkan low level programming, sedangkan software itu dibuat dengan menggunakan high level programming, maka driver ini boleh dibilang adalah semacam jembatan untuk menghubungkan antara hardware dan software agar mereka bisa bekerja sesuai dengan fungsi yang sebagaimana mestinya. Karena bisa aja, dia bekerja tapi tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Di sini kita perlu tahu dulu perbedaan antara meng-install driver dan meng-update driver. Jadi ceritanya kalau kamu pakai PC ini ya, ini ada operating systemnya, contohnya adalah Windows ini yang paling banyak dipakai sama orang. Di dalam Windows itu sebenarnya dia sudah menyiapkan beberapa, bukan beberapa, banyak driver tapi jenisnya adalah generic. Generic ini artinya dia hanya bisa mendeteksi sebuah hardware atau peripheral terpasang, tapi dia nggak bisa memanfaatkan seluruh fungsinya seperti yang dibuat sama pabriknya. Contoh kalau kita nginstall GPU, begitu kita colokin, sebelum kita install driver yang seharusnya dari pabriknya, itu Windows sudah bisa mendeteksi bahwa kita memang memasang sebuah display adapter. Tapi dia hanya bisa mendeteksi sebatas itu doang, bahwa yang terpasang hanya sistem untuk bisa menampilkan gambar. Bukan sesuatu yang canggih dengan clock speed tinggi, dengan fitur retracing dan segala macamnya, nggak bisa. Jadi akhirnya GPU yang kita pasang yang harganya 25 juta itu ya, itu kalau nggak dipakaiin driver yang seharusnya, dia hanya bisa berfungsi sebagai penampil gambar doang. Nggak bisa dipakai nge-game. Contoh lain nih, misalkan mouse atau keyboard. Jadi kalau kamu colokin mouse, mau mouse model apapun dari brand apapun, begitu colok ke Windows, dia pasti langsung akan terdeteksi dan langsung bisa dipakai. Tapi kalau kamu pengen memanfaatkan, misalkan meng-custom tombolnya, mengatur RGB, itu baru bisa dilakukan kalau kamu menginstall driver dari pabriknya. Dan kurang lebih, itu yang namanya install. Jadi yang namanya menginstall driver ini boleh dibilang adalah sesuatu yang wajib. Soalnya kalau kamu nggak install, dia nggak akan bisa berfungsi seperti yang diharapkan oleh kita saat membeli barang itu tadi. Nah, sekarang masalah meng-update. Jadi setelah kita selesai menginstall tadi, setelah beberapa lama dipakai, akan ada muncul pemberitahuan nih, ada update driver terbaru. Nah, kira-kira apakah kita juga perlu menginstall update-nya tadi? Apa jadinya kalau kita akhirnya memutuskan untuk nggak usah update aja deh, secara selama ini bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Udah gitu file update-nya itu ternyata jauh lebih gede dibandingin yang versi sebelumnya. Dan ini hard disk kita udah hampir habis tuh misalkan. Jadi akhirnya kita memutuskan yaudahlah, nggak usah di-update aja, yang penting bisa dipakai. Apakah boleh kayak gitu? Banyak orang bilang bahwa kalau sistem kamu nggak bermasalah, berarti kamu nggak perlu meng-update driver. Karena salah-salah nih, kalau kamu update driver, malah jadi muncul error, atau muncul suatu masalah yang sebelumnya tidak ada. Sebenernya sih pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Yang perlu kita ketahui adalah, tidak semua driver, atau lebih tepatnya update driver, itu dibuat setara. Jadi ada update driver yang hanya sekedar menambah bug, yang ada di versi lama, tapi ada juga driver yang menambahkan fitur baru, yang tidak ada di versi lama. Sedangkan kalau kita bicara tentang bug sendiri, ini agak susah juga, karena setiap kali kita baca diskusi orang di forum gitu ya, itu banyak orang yang curhat, bahwa hardware-nya dia bermasalah tentang AIUEO, tapi ternyata itu tidak terjadi di tempat kita. Artinya bug yang terjadi di sistemnya orang, belum tentu ada di PC kita. Dan kalau memang itu yang terjadi, dan apabila memang driver baru itu, fungsinya hanya untuk menambah bug yang tidak ada di PC kita, berarti sebenarnya kita nggak usah menginstall update, juga nggak masalah. Karena yang namanya bug ini nggak akan berhenti, bre. Jadi begitu ada update baru untuk menambah bug lama, bisa jadi akan muncul bug baru lagi, yang ya kita nggak tahu masalah barunya apa, dan bisa aja itu nanti terjadi di tempat kita. Gigabyte Z790 Aorus Extreme, didesain untuk prosesor Intel generasi ke-13. Menggunakan direct digital VRM design 20 plus 1 plus 2 dengan 105 ampere power stage, menjamin kestabilan CPU dalam kondisi overclock sekalipun. Ditambah cooling solution extreme dengan 8mm mega heat pipe untuk memastikan VRM tetap adem. Nggak perlu nambah display mini, karena real-time monitoring udah bisa dilakukan langsung dari motherboard-nya dengan tampilan yang cakep. Support DDR5 hingga 7600MHz dan PCI Express 5. Selengkapnya, cek link di bawah. Jadi sebelum kita memutuskan untuk install atau nggak, kita harus tahu dulu ini, apakah si driver ini menambahkan fitur yang penting atau hanya sekedar menambah bug? Gimana cara taunya? Kita bisa cek dulu changelog driver-nya yang biasanya sudah tercantum di website resmi tempat kita bisa mendownload driver. Jadi di situ pabrikan saat merilis driver itu, dia akan nulis perubahan apa aja yang ditambahkan pada driver terbaru ini. Dan kalau isinya hanya sekedar bug fix-bug fix yang kita nggak ngerasain, ya nggak usah di-update, juga nggak masalah. Tapi ada kasus lain di mana pabrikan hardware itu merilis driver terbaru dengan menambahkan fitur baru atau bahkan ada lagi yang mereka sebutkan menambah performance. Jadi kadang-kadang untuk update driver GPU nih misalkan, itu di situ akan tertulis bahwa dia akan meningkatkan performance ray tracing atau mungkin akan meningkatkan FPS untuk game-game tertentu dan sejenisnya. Intinya adalah pabriknya ini memberikan statement bahwa dengan update terbaru ini GPU kita bisa bekerja dengan lebih baik. Apa iya segampang itu? Yang pasti pabrikan nggak mungkin bohong. Artinya saat mereka bilang ada penyempurnaan performance, ya seharusnya memang itu ada. Tinggal permasalahannya, peningkatan performance yang dimaksud itu juga belum tentu bisa terjadi pada setiap orang. Hampir sama seperti bug. Di mana PC, ini kita tahu dia punya kombinasi hardware yang bermacam-macam, di mana GPU-nya sama tapi yang lainnya bisa berbeda. Artinya bisa aja dalam kasus tertentu GPU ini kerjanya jadi nggak maksimal karena dia ternyata harus bekerja berbarengan dengan hardware tertentu yang mungkin tiap orang, bukan mungkin lagi, pasti tiap orang punya kombinasi yang berbeda. Jadi masalah performance yang dihadapi orang lain juga belum tentu terjadi pada kita. Jadi dengan kita mengupdate driver yang katanya bisa meningkatkan performance, itu ya jangan berharap meningkat 2x atau 4x lipat. Ya paling cuma sedikit-sedikit doang. Dari 60 fps jadi 63 lah mungkin. Dan untuk driver yang seperti ini, yang bukan hanya menambah bug tapi dia mengklaim bisa menambah performance, ya sebenarnya nggak masalah juga sih kita install untuk kita lihat apakah beneran ada peningkatan atau nggak. Toh nanti kalau semisal ternyata nggak ada peningkatan atau malah muncul masalah, ya kita masih bisa rollback ke driver lama yang kita tahu baik-baik saja. Kemudian ada lagi driver yang bukan hanya menambah bug atau mengklaim bisa menambah performance, tapi dia adalah menambah fitur. Di mana kalau zaman dulu, sebelum ada G-Sync, FreeSync, DLSS, dan segala macam, itu nggak ada support untuk fitur tersebut ya. Jadi walaupun monitor kamu udah bisa G-Sync, udah bisa FreeSync, kalau GPU-nya ini nggak pakai driver yang bisa mensupport itu, ya kamu nggak akan bisa memanfaatkan fiturnya. Jadi zaman dulu itu G-Sync dan FreeSync adalah dua hal yang berbeda. Tapi akhirnya Nvidia memutuskan untuk, ya udahlah G-Sync-nya bisa diaktifin di monitor yang sebenarnya bukan monitor G-Sync. Jadi akhirnya disebut sebagai G-Sync compatible, tapi sebenarnya monitornya adalah monitor FreeSync. Dan ini hanya bisa aktif kalau kamu menggunakan driver yang memang sudah support fitur tersebut. Akhirnya untuk yang seperti ini, maka update driver adalah hal yang boleh dibilang wajib banget. Karena akhirnya GPU kita bukan hanya menjadi nambah performance-nya, tapi juga bisa menikmati fitur baru yang dulu saat GPU ini dirilis, belum ada, bre. Dan hal ini juga adalah sesuatu yang sangat wajar dan sering banget kita temui di hampir semua update driver. Jadi mungkin dari FSR generasi pertama, FSR generasi kedua, FSR generasi ketiga. Itu siapa tahu GPU lama kamu masih bisa memanfaatkan fitur baru tersebut kalau kamu ikutan mengupdate ke driver versi terbaru. Kemudian ada lagi keperluan update driver yang nggak bisa ditawar. Game requirement. Game-game terbaru banyak yang mensyaratkan harus menggunakan driver keluaran terbaru juga. Dan ini biasanya nggak bisa ditawar. Karena kalau kamu masih maksa pakai driver lama, begitu kamu mau install gamenya, biasanya dia akan muncul bahwa driver tidak support. Atau mungkin gamenya bisa terinstall, tapi waktu mau dijalanin akan muncul bahwa driver tidak disupport dan kita harus mengupdate. Dan kalau ini terjadi, ya nggak bisa ditawar. Memang kita mau nggak mau harus update. Selain masalah yang berhubungan langsung dengan hardware-nya, ternyata update driver itu juga bisa membuat PC kita jadi terlihat lebih fresh. Karena kalau udah melewati beberapa generasi driver gitu ya, biasanya secara tampilan, itu dari pabrikan juga akan membuat tampilan yang lebih fresh. Terus juga ada opsi-opsi tertentu, semisal kamu suka ngatur RGB, itu biasanya di software yang versi, beberapa versi yang lebih baru, itu akan punya pilihan RGB yang jauh lebih cakep dibandingin versi yang lama. Jadi kalau kita mau pakai pendapat orang zaman dulu, yang katanya kalau nggak bermasalah PC-nya, berarti nggak perlu update driver, ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa kita ikuti 100% ya. Kembali lagi, kita harus tahu dulu nih, keuntungan apa aja yang bisa kita dapat saat mengupdate driver, dan kalau semisal memang nggak ada ruginya, yaudah kita update aja juga nggak masalah. Toh kalau semisal bermasalah, kita bisa rollback lagi. Dan rollback ini juga nggak harus ke versi yang lama banget ya. Ini ada banyak, dalam satu tahun tuh mungkin ada beberapa versi driver, itu kita bisa cobain satu-satu, mana yang kira-kira paling pas dengan sistem kita. Jadi sekali lagi, nggak usah takut mengupdate driver, dan mulai biasakan untuk membaca dulu. Kalau ada pemberitahuan update, lihat dulu, apakah kira-kira updatenya akan membawa keuntungan buat kita, atau nggak. Terima kasih telah menonton!